Intro Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Maswedan disebut-sebut masuk bursa PDIP dan PKB untuk pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Terkait kabar ini Anies lantas memberikan tangkapannya. Anies mengaku masih dalam posisi memperhatikan dahulu soal maju di Pilkada Jakarta melalui PKB. Dirinya juga akan melihat dahulu soal sinyal ketertarikan PDIP untuk mengusung dirinya. Mantan calon presiden ini juga tidak menjawab tegas saat ditanya perihal komunikasi yang sedang dibangunnya dengan parpol untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Syed Abdullah berbicara mengenai sejumlah nama yang menarik dalam Pilkada Jakarta 2024. Syed Abdullah mengakui jika ekcapres nomor urus satu Anies Maswedan wakti Jakarta. Hal tersebut untuk merespon pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Puan menyebut Anies menarik jika diajukan di Pilkada. Ia menegaskan PDIP tak memusuhi siapapun lantara mencari pemimpin yang terbaik untuk Jakarta. Sementara PKB mengungkapkan bahwa Anies telah mendaftarkan diri untuk ikut uji kelayakan dan kepatutan calon kepala daerah yang dikelar PKB. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan Anies telah terdaftar sebagai peserta di Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!